halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman coba perhatikan ya goyang nah hatikan pada komsternya yaitu goyang saya deketkan nih ya coba biar nampak nih ya meskipun sudah rapat ya sudah saya kencengkan tapi masih tetap goyang nih pada bagian atasnya juga nah kita lihat nih apa penyebabnya yaitu komsternya bisa goyang kita coba cek dulu ya ya teman-teman ya saya pergunakan yaitu kunci 12-13 ya kunci pas kemudian itu untuk bagian membuka bagian komnya ya bisa menggunakan tang buaya ini ya kita ada geriginya nanti bisa mencengkram serat bisa juga yaitu kita nanti gunakan yaitu persiapan menggunakan kunci Inggrisnya oke ya kita buka dulu ya pada bagian tiang setirnya ya 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 sorry hai 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 saya jawabkan kameranya ya saya letakkan ya kemudian saya mau membuka pada bagian komsternya ini ya kita periksa dulu oke saya penggunakan tangguh ya karena mempunyai jerat atau kerigi ini ya bisa mencetam pada bagian saya lepas dulu oh iya iya sorry sedikit minyak rongkas nih iya sudah keluar letakkan dulu perhatikan kita buka dulu ini ya ini pelaharnya nah ini teman-teman saya dekatin dia pelaharnya ini udah banyak yang lepas ya nah sekarang kita lihat lagi pada bagian ini makunya oh iya teman-teman tadi yang bawa sepeda ini ya itu tidak lagi memasangkan pada baut bagian atasnya kita dilepasnya katanya kenapa masih oblak padahal bagian atasnya itu tidak dipasangnya juga tapi dia tidak memeriksa bagian ininya ya kelaharnya kemudian mangkuknya juga nah sekarang kita pekisah lagi mangkuknya ya iya saya ambil kunci ya saya kekak mas mesti teman-teman kita berhatiin ini sudah tipis ya agak tipis ini mungkin sudah aus juga ya geser-geser terus ini saya letakkan dulu oke kita lihat pada bagian bawahnya ya mas nah ini sudah kelaharnya yang bagian bawah juga ini sudah banyak yang lepas nih ya butiran-butirannya saya letakkan lagi nih oke saya perlihatkan lagi nih ya sudah tipis benar ya sudah sering bergeser-geser tidak dia tipis ya jadi oke teman-teman saya perlihatkan lagi ini banyak jadi penyebab yang menyebabkan mangkuk setir tadi jadi oblak ya kelaharnya ya usah kemudian ya komstirnya alas bawahnya ini sudah tipis atau sudah aus ya sehingga menyebabkan oblaknya nah ini teman-teman sudah saya persiapkan yaitu mangkuk set setir komstir yang yang barunya saya akan pasang jadi intinya yaitu oblak yaitu pada komstir yaitu bisa saja pada kelaharnya bisa saja pada sudah rusak pada mangkuk setir maupun pada alas bawahnya ya yang menahan pada kelaharnya oke saya akan pasang ya teman-teman ya ini ya mangkuk setirnya kita pasang ya sedikit diketok teman-temannya biar masuk ya karena kalau masih baru ya otomatis ini masih bagus diara masih tebal kita tepat dulu ya sedikit saya alasi dengan kunci yang terlihat seperti ini bawahnya saya kasih biar kai biar penahan ya saya mencoba teman-teman ya pasti kan dia lapak dia sampai ke bagian ini yang mentok sampai ke bawahnya gitu juga pada bagian bawahnya ini bagian bawahnya sudah saya balik ya saya mau ketok di mana pastikan sudah sampai mentok benar ini saya mau pasang ini pada bagian yang berkunya ya oke ini saya mau pasangnya pastikan sampai mentok ke bawah ya enggak bergerak dia ya dan kasih pada cupnya masih minyak gemuk ya minyak gemuk oke pada bagian bawah juga ya kasih minyak gemuk kita pasang kelahar pasang kelahar ya itu perhatikan ya pada bagian pikirannya ya pada video sebelumnya saya sudah beritahu bagaimana cara memasang komentar ya oke saya jauhkan dulu ini kainnya ya saya pasang ini e Aah kan b ahora e ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton